Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang 1. Mengenal bidang datar, persegi, dan persegi panjang 2. Menghitung luas dan keliling bidang datar, persegi 3. Mencari luas dan keliling bidang datar, persegi panjang Bidang datar seperti ini Apabila panjang sisi-sisinya sama keempat sisinya Disebut bidang datar, persegi Ini ditandai dengan S Ini lebarnya juga S Artinya sama panjangnya Yang sering kita kenal dengan sebutan sisi Jadi untuk mencari luasnya rumusnya Sisi D kali sisi S kali S Kelilingnya karena ada 4 sisi yang sama panjang Kelilingkan misalnya dari sini Keliling ke sini Satu Terus ke sini dua Sini tiga Mengelilingi Sampai ketemu lagi ke asalnya empat Karena sama panjangnya Maka ada empat kali yang sama Atau S sisi Empat sisi Maka rumus kelilingnya empat kali sisi Atau bisa dengan penjumlahan sisi Tambah sisi Tambah sisi Tambah sisi Empat kali Ringkasnya itu ditulis dengan Empat kali sisi Kalau bidang seperti ini Namanya bidang datar persegi panjang Segi empat yang Lebar dan panjangnya Tidak sama ukurannya Lebih panjang Yang panjang Maka disebut panjang Yang lebih pendek Dinamakan Lebar Jadi untuk mencari luasnya Sisi Dikalikan sisi Untuk yang persegi Untuk persegi panjang Sama saja Cuma Namanya menjadi panjang Dikali Lebar Luas persegi panjang Rumusnya panjang Kali Lebar Kalau mencari kelilingnya Kita berkeliling lagi Misalnya dari sini ke sini Itu panjang Terus melewati lebar Melewati lagi panjang ini Terus terakhir Kemulai titik awal Melewati lebar Jadi ada dua pasang Yang sama panjang Sehingga rumusnya Dua kali Panjang Ditambah lebar Ini juga panjang Ditambah lebar Ada dua kali Ukuran yang sama Maka rumus kelilingnya Dirumuskan menjadi Dua kali Panjang Ditambah Lebarnya Berikutnya Contoh soal Soal nomor satu Misalnya ada soal Seperti ini Berapakah luas Dan keliling Bidang datar persegi Di bawah ini Ini persegi Karena Lebar Dan panjangnya Dan panjangnya Sama-sama panjang Atau sisi-sisinya Sama ukurannya Jadi untuk mencari Luasnya Adalah rumus Luas persegi Tadi Sisi kali sisi Atau juga Dikenal dengan Sisi pangkat dua Jadi luasnya adalah Sisi kali sisi Sisinya Ini dua belas Ini dua belas Sehingga Didapatkan Perkalian Dua belas Dikali dua belas Atau bisa disebut juga Dengan Dua belas Pangkat dua Atau Dua belas Kuadrat Kita Agar lebih mudahnya Tuliskan saja Dua belas Kali dua belas Jadi Dikalikan Dua belas Kali dua belas Sama dengan Seratus Empat puluh Empat Berapa Kelilingnya Kelilingnya Adalah Berarti Tadi Rumusnya Dihapal Kelilingnya Itu Ada Empat Sisi Yang Sama Panjang Kalau Mengelilingi Melewati Empat Sisi Ini Maka Empat Kali Sisi Atau S Sisinya Atau S Berukuran Dua belas Semua Jadi Empat Kali Dua belas Empat Kali Dua belas Sama Dengan Empat Puluh Delapan Jadi Kelilingnya Ini Sama Dengan Empat Puluh Delapan Soal Yang Kedua Berapakah Luas Dan Keliling Bidang Datar Persegi Panjang Di Bawah Ini Persegi Panjang Ukuran Panjang Panjang Adalah Sepuluh Leber Lima Sintimeter Panjang Sepuluh Sintimeter Lebarnya Lima Sintimeter Sehingga Luas Adalah Panjang Panjang Kali Lebar Rumusnya Sepuluh Kali Lima Berarti Sepuluh Kali Lima Sama Dengan Lima Puluh Berapa Kelilingnya Kelilingnya Adalah Dua Kali Panjang Ini Ditambah Lebar Ini Jadi Dua Kali Sepuluh Ditambah Lima Sepuluh Ditambah Limanya Dihitung Lebih Dulu Dalam Kurung Ini Jadi Duanya Tetap Dulu Dua Dikali Sepuluh Ditambah Lima Lima Belas Sehingga Kelilingnya Dua Kali Lima Sama Dengan Tiga Puluh Sepuluh Lima Lima Belas Tambah Lagi Sepuluh Dua Tambah Lagi Tiga Puluh Begitu Pertemuan Kita Kali Ini Sangat Mudah Untuk Mencari Luas Dan Keliling Persegi Serta Persegi Panjang Sampai Disini Pertemuan Kita Semoga Bermanfaat Dan Sukses Selalu Anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh